Lebaran menjadi berkah tersendiri bagi jasa laundry cuci karpet di Kudus. Permintaan laundry meningkat hingga 3 kali lipat. Sementara itu, pedagang kaki lima dadakan memanfaatkan keramaian untuk berjualan pakaian di terminal dan pasar. Selain itu, jasa cuci perhiasan perak di Banjad Negara di Serbu Warga. Inilah jasa laundry karpet di desa Peloso Kecamatan Jati Kudus. Satu persatu tumpangan karpet dicuci seusuai antrean. Penyedia jasa laundry karpet, Risa Adikusuma mengatakan permintaan jasa laundry karpet meningkat 300% atau 3 kali lipat dibanding hari biasa. Kini perhari permintaan mencapai 10 hingga 13 karpet. Permintaan jasa laundry karpet berasal dari masjid, instansi hingga keluarga. Pemilik usaha mengaku kewalahan mengerjakan laundry karpet ini. Menyambut lebaran, sejumlah pedagang pakaian memanfaatkan terminal pasar kendal mulai sore hingga malam untuk berjualan. Dan kawasan terminal yang biasanya mulai sore sudah sepi, kini tampak lebih ramai. Berbagai macam pakaian digelar di lapak-lapak terbuka dan pedagang mengaku sering pindah tempat memilih di tempat keramaian. Tak hanya toko pakaian yang dipenuhi pembeli, di Banjar Negara jasa cuci perhiasan perak juga ramai di serbu warga. Warga memilih servis perhiasan agar perhiasan tampak kinselong dan baru ketika dikenakan saat idul fitri. Tarif cuci perhiasan cukup terjangkau mulai dari 10 ribu hingga 30 ribu rupiah. Tak perlu menunggu waktu lama, hanya 15 menit saja. Perhiasan yang tadinya pudar kini nampak berkilau kembali seperti baru. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.